Jadi, untuk tujuan lombak bercerita adalah untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan minat baca khususnya bagi pelajar sekolah dasar, Madrasa Ektidaya. Jadi, apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Fati tadi, bahwa kita harus mulai dari keluarga, kemudian dari sekolah, kemudian dari pemerintah. Kita mulai sekarang ini. Kita dalam rangka untuk meningkatkan minat baca, membudidayakan gemar membaca masyarakat, jadi kita harus yang paling tidak dengan lombak bercerita ini, minat baca masyarakat khususnya. Karena ini lombak bercerita untuk anak sekolah dasar, Madrasa Ektidaya, khususnya bagi pelajar-pelajar. Kemudian yang kedua, kemudian dari kegiatan lombak bercerita ini, dalam rangka untuk mengembangkan persatuan-kesatuan, nasionalisme, jadi semangat-semangat ini yang akan ditumbuhkan, karena dalam lombak bercerita ini, materi yang harus disampaikan oleh para peserta adalah materi yang berisikan nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kepahlawanan, dan legenda daerah. Yang berisikan suri toladan, budi pekerti, dan lain sebagainya. Oke, siapa untuk saya?